Intro Technical View Pohon Seling 9 November 2020 per jam 11 lewat 39 menit waktu Nusabigan Barat High 1.3192 Low 1.3159 dan Running Price 1.3182 Oke kembali dengan pola bullish yang juga sempat diganggu di hari jumatan lalu dengan potensi kenal seperti demikian Ini mirip dengan kejadian di goal tadi tapi kalau kita lihat dari potensi pergerakannya Relatif dengan swing ataupun real bodynya yang relatif tipis seperti ini Ini kita bisa gambarkan sebagai long upper shadow Yang artinya pasca terjadi kenaikan di hari kamis yang lalu Ini adalah big long bullish candle maka ini adalah kemungkinan sinyalmen untuk terjadinya penurunan Lagi-lagi saya juga ingatkan bahwa kawasan fundamental seperti harapan terhadap Brexit talk Yang cenderung menuju hari-hari terakhir 10 hari terakhir Kesepakatan harus dicapai karena nantinya sisa waktu akan digunakan untuk mungkin pengajuan kepada parlemen dari masing-masing pihak Baik itu di Uni Eropa ataupun dengan Inggris Nah tentunya dengan perkembangan yang terjadi hari ini tetap berlanjut dan sinyalmen cukup positif dari pengharapan Mengakibatkan potensi ini bisa saja justru terjadi penembusan Tapi kita akan nantikan Yang jelas secara teknikal sebetulnya ini berada di ambang reaksi dari resisten yang bisa saja terjadi tekanan kembali Jadi kemungkinannya kalau misalkan sampai hari katakanlah sampai sore atau mungkin menjelang malam Tidia tidak berhasil tembus atau sustain di atas zona abu-abu tersebut Maka harap berhati-hati dia akan kembali tergelincir Oleh sebabnya saya memenandakan disini ini adalah area resisten yang cukup tangguh Tapi lalu kemudian kalau kita definisikan dengan pelemahan dolar yang juga akan mendorong counseling tentunya Termasuk juga dengan harapan dari Brexit Talk yang hari ini akan dilanjutkan Maka kemungkinannya potensi bulis maksudnya akan tetap terjaga So untuk lebih amannya saya tidak akan menyarankan Anda untuk melakukan buy di area ini Karena kemungkinan cenderungannya dia akan terjadi penurunan terlebih dahulu Nah kemudian di grafik H4 nya Kalau kita definisikan seperti demikian Ternyata juga berada di zona resisten yang cukup tangguh Tapi kalau saya perkecil ada area resisten berikutnya 1.3233 So the plan is like this Kalau misalkan ternyata dia berhasil sustain di atas 1.3182 Maka kemudian next target akan berada di 1.3237 Atau bahkan 1.3299 Tapi kalau dia fail Ternyata dia relatif tidak beranjak menjauh dari 1.3182 Ataupun 1.3100 Maka silakan lakukan sell on pullback 1.3175 Ataupun 1.3190 Ini adalah jurnal sell kita Lalu kemudian target pertama adalah 1.3120 Dan target kedua adalah 1.3055 Stop loss 1.3255 But anyway Untuk big figure nya Saya rasa nantinya di ujung dari Brexit talk Akan terjadi kesepakatan Sehingga kemungkinan juga harus berjaga-jaga In case ternyata penurunan akan terjadi Lalu kemudian relatif terbatas Sehingga kemungkinan potensinya Secara garis besar Sebetulnya Anda bisa melakukan buy Tapi yang relatif aman Adalah di bawah zona 1.3100 Selalu menggunakan shop loss dan risk management Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Technical view Euro USD 9 November 2020 Berjam 11.43 menit Waktu Nusabayan Barat High 1.1894 Low 1.1878 Running price 1.18191 Well, relatif sempit sebetulnya range nya Tapi kita lihat Di sini juga kita memiliki ancaman Dimana area trendline sebelumnya Juga berada tepat di running sekarang 1.1897 Nah, kita akan lihat potensi hari ini Apakah dia berhasil tembus atau tidak Tapi juga ada support juga relatif dekat 1.1865 Jadi kita memiliki dua mata pisau Apakah dia akan tembus ke atas Satu justru dia akan tembus ke bawah As usual, kita lihat dari kondisi candlestick terbeda Sampai saat ini tidak mengisarkan adanya pembalikan arah Itulah sebabnya untuk hari ini Saya cenderung mencari area buy Timbang area sell untuk Euro USD Meskipun dilematis sekali Karena dia berdekatan dengan zona resistant But it's okay Kita akan mencari zona supportnya Untuk melakukan buy on deep Atau buy on pullback Sementara di grafik weekly chart Saya juga mendapatkan area seperti ini Otomatis pekan ini akan dihuni dengan Bullish scandal atau bullish price Atau trend kenaikan yang akan terjadi pada Euro USD Jadi, kalau kita asumsikan seperti ini Sebetulnya ini adalah dukungan Atau harapan dari terjadinya kesepakatan terhadap Brexit Yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap Kinilja dari mata uang Euro Sehingga kemungkinan lockdown yang terjadi Beberapa waktu yang lalu diumumkan oleh Jerman Ataupun Perancis Nampaknya tidak akan terlalu berpengaruh Apalagi dengan dukungan paket stimulus moneter Yang diumumkan oleh ECB Dan kemungkinan baru akan dilakukan sebetulnya di bulan Desember Tapi, in case dengan catatan pula Bahwa apapun bisa terjadi di detik-detik terakhir Bahkan kalau kita lihat dari outlooknya Kalau misalkan ternyata Angka COVID cenderung meningkat Maka kemungkinan bukan mustahil ECB akan segera bersidang darurat Untuk mengeluarkan paket stimulus tersebut Nah, di grafik keempat Kurang lebih karena dia sudah juga menyentuh Atau mendekati zona resisten pertama 1.1898 Serasa ada baiknya Anda harus mencari area deep terlebih dahulu Dan deep yang terdekat sebetulnya zona ini Kita asumsikan ini berada di 1.1860 Ataupun 1.1865 Itu persis dengan zona abu-abu yang ada di zona daily chart Sehingga kemungkinan untuk hari ini Silahkan lakukan buy on deep Di kisaran 1.1855 Hingga 1.1865 Dengan target pertama adalah 1.1925 Dan target kedua adalah 1.1965 Stop loss silahkan gunakan di zona 1.1790 Selalu gunakan stop loss dan risk management Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodan Terima kasih telah menonton!